Hai assalamualaikum teman-teman jadi disini aku akan ngasih tutorial tentang cara membuat frame estetik kayak gini ya sebelum lanjut jangan lupa like comment dan subscribe Oke langsung saja ya disini sebelum kalian membuat proyek baru kalian masuk ke tiktok kemudian disini kalian cari lirik lagu estetik backgroundnya berwarna hitam kalau bisa ya kemudian disini misalkan saya menggunakan yang ini kemudian klik tanda panah yang pada bagian bawah kemudian disini kita salin tautan jika sudah kita masuk ke Chrome kemudian kita klik disini kita ketik snap tick kemudian klik yang paling atas kemudian disini kita tempelkan tautannya kemudian download nah jika sudah terdownload kita masuk ke aplikasi cap card kemudian tambahkan proyek baru disini kita masukkan frame yang sudah kita siapkan nanti udah saya lampirkan di deskripsi nah jadi disini kita masukkan frame nya kemudian kita klik overlay setelah itu kita masukkan foto yang akan kita jadikan template disini kita memasukkan tiga foto misalkan ukurannya kurang sesuai bisa kita crop atau kita pangkas kayak gini kita berkecil gambarnya kemudian kita masukkan foto yang kedua kita edit sama seperti foto yang pertama jadi kita masukkan foto kemudian disini kita crop atau kita edit dahulu ya supaya ukurannya menyesuaikan kemudian kita overlay lagi kita masukkan foto yang ketiga seperti yang pertama dan kedua kita paskan posisinya agar terlihat serasi seperti ini kemudian untuk kecerahan foto kita bisa bergelap sedikit agar lebih terlihat estetik jadi disini untuk semua foto kita sesuaikan kemudian kecerahan kita bergelap seperti ini ini sesuai selera ya sudah kemudian pada bagian akhiran kita hapus lalu disini tambahkan audio kemudian klik ekstrak lalu masukkan video yang sudah kita download tadi di tiktok kemudian import suara saja kemudian kita perpanjang untuk framenya sampai akhir musik kemudian kita lakukan hal yang sama ke overlay ketiga foto ini kita panjangkan semuanya jika sudah kemudian kita klik overlay setelah itu kita masukkan framenya lagi kemudian tambahkan dan kemudian sesuaikan seperti ini lalu klik gabungkan kemudian klik filter nah jadi hasilnya kayak gini kemudian kita panjangkan durasi sampai akhir video lalu klik overlay lagi kemudian disini kita masukkan video yang sudah kita download tadi di tiktok klik tambahkan kemudian disini gabungkan kemudian klik filter lalu kita sesuaikan tulisannya akan kita taruh di sebelah mana bisa kalian taruh di atas di bawah atau di samping bisa kalian berbesar dan berkecil seperti ini sesuai selera kalian masing-masing kemudian untuk suara kita nolkan volumenya soalnya tadi disini sudah kita kasih musik di awal ya jika sudah tinggal kita masukkan efek video disini saya menggunakan efek retro ya jadi biasanya untuk membuat estetik itu biasanya kita menggunakan retro jadi disini kita pilih yang kebisingan dua atau sesuai dengan selera kalian masing-masing jadi disini aku pilih yang ini kemudian kita klik checklist nah jika sudah ini kan belum ada tanda-tanda efeknya jadi kita klik objek lalu kita klik semua video kemudian untuk durasinya kita perpanjang sampai akhir video seperti ini nah disini sudah jadi ya jadi hasilnya kayak gini oke jika sudah tinggal kalian save atau upload aja template kalian mungkin cukup sekian tutorial dari aku see you the next video bye 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 bye